kalau kita kamera itu itu burung dengan karakter tidak banyak ngeko-ngeko ya makanya dia cuaca mendung hujan ya atau panas pun dia nggak masalah karena karakternya selamat menikmati alhamdulillah baik cuaca mendung begini kondisi badan fit Alhamdulillah ada rezekinya di KMM 21 hari ini KMM 21 untuk hari ini walaupun cuaca mendung-mendung grimis begini tapi alhamdulillah meriah kondusif tertib dan lancar sampai hampir akhir selesai acara nih tinggal nunggu best hari ini kebetulan saya bawa si kakak merah coba perdana main di KMM karena emang kakak merah belum lama baru selesai mabung baru turun ke lima kali setiap minggu dan alhamdulillah masih stabil ada aja hari ini alhamdulillah di tiket 750 tadi masuk ketiga dan tiket yang 550 alhamdulillah butlak ke-1 alhamdulillah merah semua masih stabil ya sejauh ini kalau si kakak merah itu tipe burung dengan karakter enggak banyak neko-neko ya di rumah pun rawatan dia cukup makan pur sama jantrik dia tidak makan kroto bukan tidak doyan tapi saya tidak kasih kroto dan ulat pun tidak kasih gitu kan cukup jemur lima menit makanya dia cuaca mendung hujan ya atau panas pun dia enggak masalah karena udah karakternya itu kan nanti peburung ini kita di bawah nyantai-nyantai aja kalau cuma denger burung enggak masalah walaupun berdampingan tapi begitu dia pindah kegantangan apalagi udah lihat itu udah beda ya udah langsung on gitu nggak ada istilahnya dia kakak pendor dan dia bisa main dua sampai tiga sesi itu kan ya stabil seperti hari ini dan mudah-mudahan ini turun yang ketiga di bobenya mudah-mudahan masih mau kerja ya karena karakter ini udah faktor tinggi kita cukup di lapang yang 35 aja dia udah on gitu kan karena kita takut terlalu over dia mainnya nakal atau eh birahinya naik jadi kita main aman aja karena cukup jangkrik toh dan hemat biaya di samping susah juga harganya lumayan jadi kita cukup jangkrik dan pur dan Alhamdulillah stabil tiap minggu kita selalu naik podium dibandingin itu tadi pengalaman dibandingin burung-burung yang pakai koto itu bedanya apa sih kalau 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 dibandingin dengan burung-burung pakai koto itu kan sebenarnya sama aja kalau pada set kerja karena karakter burung itu beda-beda ya ada burung itu pakai koto saya pun ada beberapa burung yang full koto malah itu jadi tergantung karakternya ada yang yang harus didongkrak dengan koto ada yang cukup dengan jangkrik aja dia udah on jadi kita lihat-lihat karakter burung jadi kita nggak bisa perawatan burung tuh nggak bisa disamaratakan gitu ya tapi di kondisi yang kayak kayak ini dingin ini banyak-banyak ngangatkan badannya biasa pakai ulet pakai malam nggak pakai ya kalau untuk di lapangan itu kita paling kalau kecuaca begini kalau dia sih segini dia pakai ulet nggak pakai ulet itu sama aja gitu kan cuma kadang-kadang saya lihat kondisi kalau emang kasihani terlalu dingin paling dikasih satu satu aja tapi yang putih cukup satu ya nggak lebih dari satu kadang-kadang enggak kayak tadi main Sisi pertama kita kasih Sisi ke-1 Sisi kedua kita nggak kasih dan sekarang pun kita nggak kasih cukup satu dan kemarin-kemarin kita kita main di Bogol al-star lapangan lain itu kita nggak pakai sama sekali nggak pakai ulet cukup jangkrik karena dia karakternya dia udah 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 on pakai ulet udah 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 gak masalah dia makanya lihat perkembangan kedepannya nih habis dari KMM kita bikin kemana lagi itu kan kayak lain ya kita sih paling gaya untuk untuk awal-awal ini karena burung juga baru ya kita alhamdulillah itu karena sekarang ini kita main di KMM perdana alhamdulillah masih moncer nah kedepannya mungkin saya lapangan-lapangannya lain gitu kan seperti masterpiece di acar atau ya apa PMM dan yang lain-lain mudah-mudahan di lapangan-lapangan lain jadi enggak cuma buruk ini stabil kerja di satu PO atau satu lapangan jadi kita pengen buktikan beberapa IO beberapa lapangan buruk ini kerjanya seperti apa dan karakter dan kualitas buruk ini sesuai enggak dengan pakem-pakem IO lain kita pengen lihat di situ kita jadi supaya enggak ada paradigma seperti itu kita pengen main disini burung kerja atau enggak ya kita sih bukan masalah juara-juara yang peningin burung ini kerjanya seperti apa maksimal enggak masalah juara bonus dan kita dari awal dari rumah pun kita penyoba bahwa burung ini main KMM mudah-mudahan kerja nanti burung ini masuk ke pakem di KMM ini gitu kan dan alhamdulillah dengan dia kerja maksimal bisa dimuktikan dan alhamdulillah masih masih bisa podium berarti enggak ada stigma bahwa di KMM harus burung begini harus berbeda gitu kan sesuai kita cari burung semaksimal mungkin kerjanya dari materi volume gaya dirama lagu itu istilahnya kita menunjang semua ya kedepannya buat saya dan temen-temen leopat BC bisa mengorbitkan karena udah banyak juga jagoan-jagoan temen-temen leopat BC yang udah diadopsi sama pemain-pemain lain dan udah poncer juga sama seperti eh jagoan saya temen-temen yang lain yang mudah-mudahan tambah banyak mengorbitkan burung-burung jagoan yang lainnya yang utama target kita ya silaturahmi lah kalau masalah juara yang keburuk kerja dulu masalah juara itu bonus gitu masuk ini udah ada ya kalau tawaran-tawarnya masuk udah ada cuma yang untuk saat ini ya kita pertama belum ada yang cocok ya kan kedua pun kita masih seneng kita mainin ini lihat sampai dimana kemampuan burung ini mengikuti event-event yang sekarang itu hampir tiap minggu padat gitu kan ya kita tinggal sesuaikan kita mau main dimana karena main sekarang itu lapangan banyak kita pilih kita bisa pilih mana yang kita menurut kita nyaman penilaian penilaiannya PRP gitu kan nah itu yang kita cari ya awalnya sih kita harus ya saya sendiri pun masih terus belajar dari kita kita mengorbitkan burung dari bahan dari troto atau saya nyolok di latberan-latberan yang burung punya kualitas cuma belum terekspos atau belum dimaksimalkan keterbatasan sesuatu ya disitu kita harus jeli gitu kan dan kuncinya kesabaran dan keuletan kita dalam merawat burung dan melihat karakter burung maunya seperti apa itu kan nah itu yang kuji utamanya jadi kita ya saya pun enggak semua burung yang kita orbitkan kita colok di lapangan atau kita orbitkan itu pasti ada yang gagal dan Alhamdulillah ya juga banyak juga yang berhasil cuma dari kegagalan-kegagalan itu kita belajar terus dan belajar dan buat motivasi kita supaya burung ini bisa nampil maksimal yang penting konsistennya itu dan kesabaran nggak ada yang instan semua aku itu kerja keras dan perjuangan amin 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 mudah-mudahan bisa kita ambil terus amin sukses buat Om Nanang ya Leopat BC dan Leopat BF karena kita pun apa sekarang merambah udah udah beberapa tahun merambah ke dunia penangkaran karena jagoan-jagoan kita juga sebagian udah masuk tangkaran amin 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 siap semangat ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.